Hai segala sisinya ini udah diperhitungan dengan matang ya dan kalau kalian beli mungkin brand lain mungkin di bagian apanya agak sedikit kurang atau di bagian bottomnya enggak ada stabilizer ya seperti itu Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya hari di channel badminton review Nah seperti janji saya sebelumnya kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Eagle yaitu Eagle PNR Infinity nah ini dia sepatunya ya jadi sepatu ini merupakan seri lanjutan dari sepatu Eagle PNR Superblast yang sudah saya review beberapa waktu lalu jadi untuk full reviewnya kalian cek link di atas ya Nah seperti biasa lah sepatu ini kita akan membahas pertama dari harga bahan bobot varian warna size dan juga full detailing mengenai perubahan desain di bagian upper nya ya seperti itu dan juga nanti kita akan bahas di akhir video tentunya mengenai feel dari sepatu ini ketika siap pakai di atas lapangan jadi simak terus video ini sampai selesai Oke pertama kita akan bahas untuk harga ya Nah untuk harga sendiri sepatu ini dibanderol kisaran harga yang kurang lebih sama ya dengan PNR Superblast di harga 600 ribuan Nah itu untuk publish rate nya mungkin nanti di toko-toko online itu akan ada harga yang lebih murah ya seperti itu kalian bisa compare lah seperti itu Nah kemudian selanjutnya untuk bobot Nah untuk bobot seperti biasa ini size 42 dengan panjang insul 26 cm ya Nah untuk yang saya sempat dua ini setelah saya timbang itu yang kanannya sendiri itu bobotnya ada di 303 gram ya kemudian yang kirinya agak sedikit lebih ringan yaitu di 299 gram Nah jadi overall ini dengan saya sepatu ini masih ringan banget dan masih nyaman ketika dipakai ya seperti itu Nah kemudian kalau untuk varian warna ada tiga varian warna ya pertama yang warna putih kemudian yang warna hitam dan yang warna coklat Nah jadi ada tiga varian warna dan menurut saya yang paling rame itu yang varian warna putih ini dan yang paling keren kalau menurut saya pribadi itu yang warna hitam kalian bisa lihat ya nanti di gambar berikut ini Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk tiga varian warna dan kalau saya pribadi sih lebih suka yang warna putih dan yang warna hitam itu keren-keren banget sih ya seperti itu Nah selanjutnya untuk sizingnya sendiri ya untuk sizingnya sendiri Eagle menyediakan dari size 38 sampai dengan size 45 Nah jadi kalian bisa order sesuai dengan ukuran kaki kalian ya Nah untuk feel size-nya sendiri ini hampir mirip dengan sepatu leaning ya size 42 itu sama kayak sepatu leaning size 42 ya seperti itu Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dari sepatu Eagle Infinity ini ya pertama di bagian upernya ya dan sekaligus kita akan bahas mengenai detailingnya secara keseluruhan ya seperti itu Nah untuk di bagian upernya sendiri ya ya dia mengkombinasikan tiga bahan berbeda ada bersebel mesh kemudian ada sindetik leder nah ini sindetik leder kemudian selanjutnya ada bahan piu atau tpu hot melt ya Nah ke di bagian upernya ini sendiri juga disematkan beberapa teknologi ya Nah pertama ada yang namanya teknologi triangel sulasis di bagian tali sepatunya jadi fungsinya sendiri adalah untuk mengatur panjang tali sepatu kalian ya dan juga untuk mengunci tali agar tidak bergeser jadi kalian bisa kunci di sini ya di bagian lubang tali sepatunya ini kemudian selanjutnya kalau untuk di bagian ini ya di bagian upernya ini dibalut dengan meshnya itu dibalut dengan kombinasi sintetik microfiber dan juga ada apa namanya piu over layer ya nah ini kemudian bahannya ini seperti biasa ya pakai tpu hot melt nah jadi ada layernya seperti ini nah ini juga berfungsi untuk memegang kaki kalian ya jadi bisa lebih fit lah dan juga lebih nyaman ketika kalian pakai ya seperti itu nah kemudian selanjutnya nah ini ada di sisi bagian luarnya nah ini ya jadi ada extra mode guard ya Nah ini terbuat dari bahan tpu ya yang ini nyambung dari bagian bottomnya ya sampai ke atas di bagian mata kaki nah ini fungsinya untuk menambah stabilitas dari sepatu ini sendiri ya ketika kalian bergerak nah jadi ini ada fungsinya ya kemudian selanjutnya di bagian upernya sendiri juga menggunakan teknologi aeroship ya Nah memang Eagle ini di bagian upernya teknologinya itu namanya aeroship nah kayak gini ya jadi untuk desain upernya ini memang dibuat sedemikian rupa ya mengikuti bentuk kontur kaki kalian dan juga sepatu ini udah support wide fit ya jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar pas pakai sepatu ini pasti nyaman ketika dipakai cuman memang dia bagian depannya ini agak sedikit lebih panjang dari saiz sepatu dinding ya nah kayak gini panjang di bagian finishingnya tapi lebarnya itu juga pas ya seperti itu nah jadi itu ya di bagian upernya sendiri kalau untuk bahan ya bahan mesnya ini bagus banget kemudian tpu hot meltnya juga ini finishingnya benar-benar rapi banget ya berkelas seperti ini selanjutnya untuk synthetic ledernya ini juga tebel banget ya Nah kayak gini tebel dan juga lentur jadi pas dipakai itu nyaman lah untuk finishing jahit-jahitannya juga rapi ya teman-teman ya seperti ini nah di bagian belakangnya nah ini dia juga udah pakai heel stabiliser ya ada tpu di sisi bagian dalemnya jadi keras nih bisa menopang heel kaki kalian pas kalian bergerak ya seperti itu nah jadi ada tpu di bagian belakang kemudian di sisi bagian mata kakinya sini yang nyambung ke bottomnya sendiri nah jadi overall di bagian upernya ini yang mendapat perubahan dari seri Eagle PNR Super Blast sebelumnya ya kalau menurut saya pribadi sih dua-duanya keren sih desainnya ya untuk apa namanya teknologi yang disematkan juga udah komplit banget di bagian upernya tapi overall kalau saya sendiri itu lebih suka desain yang ini sih ya cuman nah cuman ya di bagian lidah sepatunya ini saya agak kurang suka ya karena yang Eagle PNR Super Blast itu lebih bagus ya bisa ngikutin kontur untuk kaki kalian kalau ini agak sedikit pendek jadi pas dipakai main itu agak apa ya agak berasa ngeganjel di kaki ya seperti itu tapi itu kembali lagi ke apa ya selera kalian sih tapi kalau menurut saya pribadi sih memang digantinya apa namanya lidah sepatunya atau di bagian tongnya ini menurut saya agak mengecewakan sih kalau menurut saya pribadi ya seperti itu nah lebih enak dipakai yang lama sih cuman ini memang sponsnya sih tebel banget sih ketika dipakai ya seperti itu nah selanjutnya untuk lidah sepatunya seperti biasa dia sudah ada pengaiknya ya di sisi bagian dalamnya selanjutnya ya di area top line nah untuk area top line ini sendiri lebih tipis dari seri PNR Super Blast ya nggak tahu kenapa cuman memang agak sedikit tipis ya seperti ini untuk cleaning collars nya enggak masalah ini nyaman ketika dipakai walaupun nggak lembut-lembut banget ya cuman masih nyaman ketika dipakai cuman memang agak berasa lebih tipis ya seperti itu nah kemudian insole nah untuk insole ini masih sama persis ya seperti PNR Super Blast nah di bagian sininya juga udah ada foam tambahan ya seperti ini ini fungsinya untuk shock absorption ya di bagian heel kaki kalian jadi membuat kaki kalian lebih nyaman dan di bagian depannya a peternya gini ya bikin sepatunya jadi anti slide ya atau di bagian installnya tuh anti slide dan juga petern di bagian atasnya ini juga udah berbentuk diamond seperti ini ya jadi ini bener-bener anti slide ya ketika dipakai enak banget keset ketika dipakai ya seperti itu nah jadi itu ya untuk di bagian upernya detailingnya kemudian teknologinya dan juga eh apa namanya finishingnya di bagian upernya jadi overall di bagian upernya ini keren banget sih ya teknologinya juga lengkap kemudian bahannya juga bagus kemudian juga finishingnya rapi banget jadi berkelas lah sesuai dengan harganya ya seperti itu nah lanjut ke bagian bottomnya nah di bagian bottomnya ini enggak ada perbedaan sama sekali ya teman-teman ya di bagian desain kemudian teknologi itu sama persis dengan Eagle PNR Super Blast jadi enggak ada perbedaan sama sekali nah untuk warnanya ini ini nah ini dicet ya nah ini udah lupas nih kayak gini jadi dia enggak eh enggak foamnya yang berwarna cuman dia dicet kayak gini ya Nah itu dia untuk teknologi di bagian midfootnya ini sama persis seperti PNR Super Blast ada shankernya ada TPU insetnya juga di bagian dalamnya jadi otomatis ini stabilitasnya oke banget nah kemudian untuk kasi-nya tentu di area ini ya di area high impactnya atau di bagian tumit ini ada kasi-nya sebagai shock absorption dan juga di bagian depannya ini juga ada kasi-nya nah jadi itu ya di bagian bottomnya itu enggak ada perbedaan sama sekali di bagian rubbernya pun patternnya ini sama persis ya jadi kristal clear seperti ini ya warnanya kristal seperti ini kayak gini ya jadi untuk teknologinya itu di bagian rubbernya itu pakai teknologi power grid andalan dari Eagle nah jadi enggak ada perbedaan sama sekali di bagian bottomnya teknologinya sama kasi-nya sama stabilitasnya sama jadi secara overall yang diganti memang cuman di bagian uppernya yang mendapat penyegaran ya seperti itu nah jadi itu dia ya teman-teman ya untuk detailing dari sepatu Eagle PNR Infinity ini ya yang menjadi apa ya nah poin utamanya memang di bagian uppernya ya perubahannya ya seperti itu nah selanjutnya kita akan bahas mengenai feel dari sepatu ini ketika saya pakai main di atas lapangan pertama di bagian uppernya dulu uppernya ini fit di kaki jadi sama seperti feeling sepatu Eagle PNR Super Blast ya jadi enggak ada perbedaan cuman yang paling mencolok yang paling membuat saya agak sedikit kurang nyaman yaitu di bagian lidah sepatunya ini ya karena memang berasa agak sedikit pendek tapi dia tebel jadi agak berasa ngeganjel di kaki ya seperti itu nah itu yang membuat perbedaan secara signifikan ya antara PNR Super Blast dan juga PNR Infinity ini dan juga ini ya nah ini di bagian top line-nya ini memang agak sedikit lebih tipis kalau dibandingkan dengan PNR Super Blast ya seperti itu kemudian selanjutnya untuk feeling ademnya sendiri kalau menurut saya pribadi enggak ada terlalu yang berbeda banget ya untuk ademnya itu masih dapat kemudian kalau untuk tali sepatunya sendiri juga enak ya bisa ngiket apalagi dengan teknologi triangle ini ya triangle sulesisnya ini jadi bisa ngatur tali sepatu kalian lah seperti itu ya jadi enak kemudian selanjutnya dari segi bottom nah dari segi bottom kalau menurut saya pribadi enggak ada perbedaan juga ya masih empuk dan ketika dipakai itu shock absorption nya berasa stabilitasnya itu enak banget kemudian fleksibilitasnya juga enak jadi sepatunya enggak kaku dan juga enggak terlalu lentur jadi pas banget ketika dipakai ya teman-teman ya seperti itu dan untuk shock absorption nya ini benar-benar enak banget sih kalau menurut saya pribadi ya seperti itu dibantu dengan install nya yang memang udah empuk dan juga kaset seperti ini jadi perfect lah untuk feel di bagian bottom nya ya nah jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini jadi overall sih perbedaannya enggak terlalu banyak dari feeling nya ketika dipakai ya yang paling mencolok memang di bagian top line dan juga di bagian lidah sepatunya ini ya nah itu menurut saya membuat feel nya agak sedikit kurang enak ketika dipakai ya tapi enggak tahu juga teman-teman kalau memang misalkan kalian enggak suka dengan PNR14 atau lebih nyaman dengan ini nah kembali lagi ke selera kalian ketika pakai lidah sepatu ya karena memang saya lebih suka lidah sepatunya agak sedikit panjang jadi lebih apa ya enggak enggak rasa ngeganjel di kaki seperti itu ya nah jadi itu ya teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu Eagle Infinity ini ya nah jadi kalau menurut saya pribadi ya dengan rins harga 600 ribuan sepatu ini masih worth it dan juga recommended untuk dibeli alasannya kenapa pertama dia desainnya itu bagus warnanya itu juga oke dan bahan di bagian upper nya ini benar-benar berkualitas finishing nya rapi kemudian feel nya juga enak ya pas ketika dipakai itu enggak terlalu lentur enggak terlalu kaku jadi pas banget dan berasa stabil banget ya ada teknologi nah ini ya jadi ada teknologi di bagian bawah jinnnya stabilisernya kemudian di bagian heel counternya juga ada di bagian bawahnya udah complete ada shanker ada TPU insert kemudian cushion di bagian depan dan di bagian belakangnya nah ini benar-benar complete banget untuk harga 600 ribuan kemudian install nya juga udah pakai foam yang benar-benar nyaman jadi ada cushion nya juga jadi itu point plus ketika kalian beli sepatu Eagle ya segala sisinya ini udah diperhitungan dengan matang ya kadang kalau kalian beli mungkin brand lain mungkin di bagian upper nya agak sedikit kurang atau di bagian bottom nya enggak ada stabilizer ya seperti itu nah kalau Eagle ini dia complete ya upper, insole, bottom itu benar-benar complete teknologinya dengan harga yang kalau menurut saya pribadi ini masih benar-benar worth it untuk kalian beli ya seperti itu nah jadi ya demikian ya untuk review dari sepatu Eagle PNR Infinity ini buat kalian yang pengen beli sepatu ini kalau menurut saya pribadi masih worth it untuk kalian beli tapi catatannya memang untuk nah ini feel di bagian top line dan juga untuk lidah sepatunya memang kalau saya sendiri pakai itu memang agak berasa agak sedikit lebih tipis dan ini agak sedikit kurang nyaman itu aja sih minusnya kalau menurut saya pribadi dari segi warna kemudian feel stabilitas dan juga fleksibilitas ini perfect kalau menurut saya pribadi nah jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari Eagle PNR Infinity ini semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu lah sekilas mengenai feel nya secara overall sepatu ini ya jadi demikian saja untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati